Intro Alhamdulillahirrobbilalamin Nahmaduka wa nasyukuruka wa natubu ilaika Wa na'udu min adabika ya daljallal wal ikram Sahabat sekalian Alhamdulillah kita berjumpa kembali Tentang malaikat ini adalah rukun iman yang harus kita yakini Seorang cacat keimanannya kalau tidak percaya ada malaikat Dan malaikat itu adalah mahluk Allah yang mulia Yang ditugaskan oleh Allah hanya untuk taat Jadi tidak ada riwayat malaikat bermaksiat Berdusta kepada Allah atau tidak mengikuti perintah Allah Nah yang menarik adalah kita sebagai manusia Kita berbeda dengan malaikat Kita dikenai sehat tapi juga ada sakit Beda dengan malaikat yang tidak pernah sakit Kita dikenai lapar, haus Kita kemudian juga satu saat akan wafat Malaikat tidak ada lapar haus Walaupun malaikat satu saat akan binasa Karena Allah yang abadi saja Nah tapi yang menarik adalah Bagaimana ketika seseorang itu sakit Ada sebuah hadis yang diletakkan oleh Imam Tirmidhi Ketika seseorang sakit maka akan turun empat malaikat kepadanya Pertama malaikat itu akan datang mencabut kekuatan fisiknya Sehingga seorang yang sakit itu lemah Kalau sakit gagah bisa lari Oh itu enggak sakit berarti ya Tapi biasanya orang sakit itu lemah Dia untuk bergerak aja susah Jalan itu susah Biasanya baringan saja Makan juga susah pakai input saja Itu berarti Allah mencabut Malaikat itu mencabut kekuatan fisiknya Yang kedua Malaikat kedua mencabut kelezatan makannya dia Biasanya orang sakit Dikasih yang enak-enak pun enggak mau Apalagi dari makanan itu Biasanya penyakit itu terjadi Orang punya sakit diare Atau sakit ma Atau sakit tipas Itu enggak bisa sembarangan dimakan Sekalipun makanannya enak, lezat Wah ini durian montong yang harganya mahal Enggak bisa dimakan Karena dia sedang sakit Maka yang kedua Akan turun malaikat pencabut Kenikmatan atau kelezatan makanan Saat dia sedang sakit Makanan mahal, makanan mewah Terasa pahit di mulut orang yang sakit Karena ternyata ada malaikat yang mencabut itu Yang ketiga Malaikat mencabut wajahnya yang berseri Artinya biasanya seorang yang sakit itu Wajahnya mengkerut Tubuhnya terlihat pucat Wajahnya pucat pasih Tubuhnya lemas Itu yang terjadi Karena memang Datang malaikat yang mencabut semua itu Dan yang keempat adalah Datang malaikat Utusan Allah Untuk mencabut dosa dan kesalahan dia Ketika seseorang tadi sabar Malaikat itu turun Lalu kemudian Dengan takdir Allah bisa jadi orang sakitnya satu hari Dua hari Tiga hari Lima hari Tergantung Allah menakdirkan Dan dia berikhtiar untuk sembuh Lalu kemudian Allah mengembalikan malaikat itu Meminta untuk mengembalikan ke orang tadi Dikembalikanlah Yang tadinya Gagah Kegagahnya dikembalikan lagi Fisiknya kuat Kembalikan lagi Kemudian yang Tadi yang malaikat kedua Yang mencabut Mengurangi Nikmat makan Dikembalikan lagi Makan jadi enak lagi Jadi lezat lagi Malaikat yang ketiga Yang mencabut Fisiknya jadi lemah Mukanya Jadi kurang bercahaya Kini bercahaya kembali Tapi yang keempat Tidak dikembalikan Dosanya tidak dikembalikan Sudah dicabut oleh malaikat Tidak dikembalikan lagi Kepada yang sakit Keculi dosa itu Sudah diampuni Maka masih dalam hadis Riwayat Imam Tirmizi ini Rasulullah bersabda Tidaklah seorang Ditimpakan penyakit Apakah itu tertusuk duri Apakah itu terluka Atau dia sakit panas Maka saat dia sakit Dan dia sabar Dosa-dosa dia berguguran Kesalahan dia dihapus Maka jangan melenggeluh Kalau sakit Terima sebagai ketentuan Allah Bersabarlah dalam ujian sakit itu Sehingga saat kita bersabar itulah Saat dosa-dosa kita digugurkan Karena tidak ada yang kita harapkan Dari Allah kecuali kita diampuni dosa Karena tidak ada orang bisa masuk surga Kecuali sudah diampuni dosanya Maka kalau kita sakit Mari kita bersabar Kalau kita sakit Kita berharap terus berdoa Dengan memperbanyak tobat Sehingga dosa Dan kesalahan kita diampuni Oleh Allah SWT Tentu saja tetap kita beristirah Untuk sehat Karena itu pun bagian Amal soleh dan kebaikan bagi kita Terima kasih Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati